makanya ahli sunnah itu pendapatnya falamnu kafir mu'minan bilwi siri kita tidak akan mengkafirkan orang mu'min hanya karena melakukan kenapa ya? karena Allah bilang famin hum, famin hum setengah sangking setengah sangking itu masuk bagian dan itu luar biasanya Allah disebut istofainah, tetap orang-orang pilihan maka ini penting saya utarakan supaya kita tidak sok-sokannya, terus yang zolim muli nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah asal dia tobat dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya malam yukur giri sampai nafas terakhir dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu singgah dan Allah itu simpati itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni Allah misalnya Allah dawah itu bukan limai yastafir tapi limai yasa contoh masyur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu mumisah itu ya kira-kira lontek atau apalah dia datang pulang ketika melihat anjing meletih pasir dia berpikir ini gawisan kayak saya kemudian dia turun ke sungai mengembiri mainum anjing itu kemudian Allah memaafkan dia karena itu pas itu di semua hadis riwatnya dia tidak kena istighfar telah lah punya perilaku yang menjadikan dia diampuni banyak enggak seperti itu banyak makanya mayasah itu ya yang digedaki Allah bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah tapi telah lah punya satu perilaku yang cara Allah itu penting kemudian di dimaafkan kayak Sakharatu Fir'on itu dia enggak pernah istighfar tukang sifir Fir'on dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi orang Jogja jadi pas mau duel duel, mau duel, adu sikir itu telah lah yang pentingnya kalau ya Musa imma antulqiyah wa imma annakuna nahnul mulqin monggo jenengan riin nopokulorin tapi gara-gara ini didihan Jogja ini orang apa duel mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang ini sudah jelas tarung monggo jenengan riin nopokulorin lho itu pengiran itu terus simpati orang kok sopan akhirnya Allah memberi iman gara-gara imma antulqiyah wa imma annakuna nahnul mulqin monggo jenengan riin lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan sehingga Allah memerintahkan Musa lelah sopan boten jenengan mawan jadi lucu jadi Nabi SA kolabel alku jadi Nabi SA enggak enggak jenengan riin mawan jadi coba itu kan unik dia gak ingin diampuni Allah tapi lelah dia sebenarnya satu perilaku yang dijadikan Allah itu simpati yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa imma antulqiyah wa imma annakuna nahnul Nabi Musa juga bilang kolabel alku monggo jenengan riin mawan akhirnya sakar makanya Fir'an itu mangkelnya bukan main ketika pertunjukan itu akhirnya sahar itu Fir'an kalah setelah kalah langsung iman maka sekata Fir'an ini jelas Musa itu guru kamu cuma pura-pura saja kamu perusaha nah buktinya apa dari buktinya tadi monggo-monggonan kita makanya Fir'an bilang innahu la kabiru kumul ladhi allamakum sikir wah itu mesti Musa itu gurumu padahal dia gak kenal sama sekali cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'an wah itu mesti sekenal suwi gaya netok mereka gara-gara monggo-monggon monggo jenengri jadi makanya jangan putus asa makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar enggak tentu istighfar penting kita sepakat istighfar itu penting kita sepakat tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni Nabi Mishnalli yang dikatakan orang sering istighfar sama kafilul yatim kira-kira surganya cepat mana cepat kafilul yatim meskipun gak istighfar pula istighfar terus tapi mati tidak terakhir tidak jamin menerokkan alamat itu mati jelas menerokkan aku juga jelas Al-Baghil itu koribun minan nar jelas alamatnya dekat-dekat situ paham ya jelas as-sakhi koribun minan wah koribun minan nas baik idun minan nar al-Baghil baik idun minan minan baik idun naljanah koribun minan nar apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar kebanyakan malah enggak orang alim misalnya makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu gak usah iri orang alim itu mulang itu langit bumi mintakan ampun orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwaknya laut jendela jendela jarang istighfar aku sih istighfar bisa langit bumi kalau jarang istighfar bukan karena saya sombong memanfaatkan istighfar mereka dan saya yakin itu lebih manti tiba-tiba istighfar saya kalau manfisamawati membawa Jibril Mikael orang-orang keren makhluk-makhluk keren saya baru cari hadis yang mengajak belajar tapi belum ketemu nanti kalau ketemu tak kasih tahu karena hadisnya yang saya baca masih orang alim jadi agak ketat nanti kalau sudah ketemu nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu karena semua tagnya itu alim atau ya kamu alim dibanding yang dibawahnya semoga itu jadi dibanding orang Papua kan alim saya ulang lagi ini penting sekali jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya meskipun apapun salah nadia kata Allah tetap famin hum apa famin hum itu rujuknya ke yang depan jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah famin hum zolimul linafsi tetap dia di arena itu nisbatnya islam ya tetap di area islam itu meskipun yang ya kayak warga indonesia coba warga indonesia itu siapa yang terlahir di indonesia dan berkTP berkertuku warga indonesia sudah nanti tentu yang bajingan tetap bajingan yang koruptor tetap koruptor tapi menjadi warga indonesia apa terus keluar dari warga indonesia tetap warga indonesia kira-kira seperti itulah analoginya tetap istofainah tapi tetap berstatus famin hum tapi rujuknya kan tetap famin hum ikus tengah sangking al-ladhinastofainah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati